Selamat datang di pembahasan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams Untuk episode kedua ini berjudul The Orphan Bercerita mengenai sepasang suami istri yang bekerja sebagai pemulung Dimana mereka mengadopsi seorang anak laki-laki yang dapat membawa kekayaan Namun ternyata dibalik semua itu mereka diikuti oleh suatu masalah besar Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya Dan untuk tema yang dibawa ini tentang kemiskinan Bagaimana sebuah keluarga yang mencoba untuk bertahan dengan cara mencari jalan pintas untuk masalah mereka Selain itu tentang keserakahan juga mengenai bagaimana kecenderungan manusia Yang ingin mendapatkan suatu hal yang lebih daripada yang ia cukupi Dimana dua hal ini adalah tema yang sering kita lihat juga gitu yang ada di masyarakat Cuma kesamaan dengan episode pertama ya Menurut gue ini tentang kasih ibu kepada anaknya Bagaimana hubungan antara mereka itu kelihatan jelas di episode pertama dan di episode kedua ini Dimana setelah gue selesai nonton Gue tuh suka banget ya dengan dialog yang ada di bagian awal cerita mengenai mengangkat anak dan rezekinya Ini tuh pernah gue denger beberapa kali Cuma kalau di hidup gue Yang sering gue denger adalah Orang tua yang tinggal dengan anaknya Akan membawa rezeki Dan di cerita ini kan langsung dibales ya Atau langsung dilanjutin dengan statement yang intinya Jangan ambil jalan pintas Soalnya rezeki udah ada yang ngatur Itu menurut gue bener banget sih Kadang tuh orang ngebantu cuma untuk mengincar pahalanya aja ya Bukan karena ya emang beneran tulus gitu untuk ngebantu Jadi tuh mindsetnya udah hitung-hitungan pahala dulu gitu Padahal balik lagi yang kayak tadi dibilang Kalau semuanya tuh udah diatur oleh yang di atas Dan ini bisa dibilang jadi garis besar ya Yang ada di episode kedua ini Selain itu dari sisi cerita Ini dibagi dalam beberapa hari Cuma totalnya gue gak mau spoiler ada berapa Dan kita juga ngeliat dari sisi eskalasi yang terjadi disini tuh Dari yang awalnya seperti ini Hingga akhirnya yang seperti itu juga gitu Bisa dibilang untuk episode kedua ini Ini lebih tenang dalam tanda kutip Tapi tetap nyesek Kalau dibandingkan dengan cerita yang ada di episode pertamanya Ada beberapa scene yang ngebuat gue Dia bisa dibilang terhitung sedih ya Terutama pas bagian yang ada di restoran Walaupun secara cerita sih emang gak sekompleks dengan episode pertama Tapi di episode kedua ini menurut gue Lebih mengarah pada sisi emosionalnya gitu Dan gue sebagai penonton Walaupun udah tau ya Akan ke arah mana nantinya Karena sejak awal tuh ya emang udah ditekenin gitu Kalau mengenai tindakan yang emang akan terjadi disini Cuma sayangnya Buat gue dari sisi ending sih agak ketebak Jadi nuansa surprise-nya gak begitu kuat ya Tapi bisa juga sih Mereka ngelakuin ini semua tuh Secara sengaja Untuk lebih ke Nurunin dari sisi Temponya ya Dari episode sebelumnya Dimana episode sebelumnya kan ya Emang lebih chaos Jadinya penonton tuh kayak dikasih nafas dulu Untuk dibuat sedikit lebih tenang So episode kedua Ini tampil lebih simple dari sisi ceritanya Gak se-intense dengan episode sebelumnya Tetep nyaman untuk diikutin Dan Lebih mudah untuk dimengerti juga ya Jadi gak Jatuhnya tuh kayak gak ngasih Terlalu banyak pertanyaan juga gitu Untuk gue sebagai penonton Karena fokusnya ya emang ada di Keluarga ini aja Jadi itu aja opini gue Untuk episode kedua ini Thank you for watching It's me Patrick signing off